Intro Selamat pagi peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak aneh juga ternyata ya Ini ketua P3 minta Sandiaga jadi Capres di 2024 Lah kan, kan sudah ketahuan siapa Pak Sandi sebenarnya Apakah akan mengkhianati Pak Prabowo Atau jangan-jangan ingin ngebut sekali untuk menjadi calon presiden ya Ya padahal dukungan-dukungan dari bawah, dari oposisi sudah tidak ada Dia beralih kepada dukungan kepada Anies Baswedan Apakah yang diharapkan adalah dukungan dari pro-pemerintah Ya kalau dari pro-pemerintah otomatis tahu sendiri siapa Pak Sandi Harus mengeluarkan uang banyak dong Begitu kan, karena-karena seperti leluhi kita Tapi pada hakikatnya yang diandalkan dari P3 apa Apakah masuk di KEB yang jelas tidak diterima Karena pada hakikatnya dia dibenturkan dengan Pak Prabowo Begitu kan, berlawanan dengan Pak Prabowo Kalau yang berita yang beredar hari ini adalah Anies dengan Ganjar Eh apa, Sandi dengan Ganjar Ya tentu ini menjadi catatan penting Apakah KEB akan masuk di situ Dan apakah Pak Erlangga akan mengalah Tentu tidak, karena kedua-duanya bukan kader partai di situ Begitu kan Jadi pada hakikatnya inilah politik yang payah dilakukan Pak Sandi Sekarang ke atas ya menurut saya pribadi kebingungan mereka Begitu kan, ingin ngebut menjadi calon presiden Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen Seperti ini Ya, ini komentar-komentar netizen Saya bacakan dari Pak Sandi dulu ya Ini, Wonderful Malino Ini ya, ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Malino Gua Sulawesi Selatan Ya, senang rasanya saya bisa kembali ke desa Malino Untuk merinjau perkembangan para wisata dan ekonomi kreatif di sini Lah, letak dibahas apa namanya dalam kemasan ini Kan ada partai P3 begitu Dimana letak logiknya Pak Sandi hari ini Begitu kan Ya, yang datang di situ adalah Apa namanya Acara P3 Terus dikemas dengan itu Seolah-olah tidak tahu publik padahal sudah pinter Itu kan acara P3 begitu Belantas bagaimana dengan gerinda begitu kan Apakah tidak sakit hati di situ Itu yang harus kita lakukan bersama Begitu kan ini Serasa ijo P3 ya Pak Gak apa-apa Keren kok ini Ini, nasdailynya gak diajak Min ini Bang Sandi bisa bikin pembenci kejang-kejang dan karena semalam tidak bisa tidur Ini, Pak Sandi ada dari Pak Anies Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Ini, Ketum P3 minta Seandaga jadi Capres di 2024 Kok berani sekali dia mengatakan melanggahi dari partai gerinda Begitu Kalau dia ingin calon presiden keluar saja dari partai gerinda Kan seperti itu logikanya Begitu Kasian Pak Prabowo dong Begitu kan Setelah menyerang Anies Baswedan Sekarang seolah-olah apa ya Sakit hati Pak Prabowo Kalau telah melihat ini Begitu Ngajak ribut gerinda nih ini Ngajak ribut gerinda nih Ini Presiden PKS Presiden mahasiswa Enaknya jadi sosok yang loncat Ya, langsung dinobatkan sebagai copres Sementara para pengurus partai yang sudah ada Mau jadi apa Banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Ya, partai P3 Kayaknya kalau hanya comot sana Comot sini Ya, banyak Seperti Erik Thohir Seperti yang lain orang-orang yang kaya Begitu Tapi yang menjadi dampak adalah Pertaruhannya adalah Apakah P3 akan lolos di parlemen Ya, dengan ambang batas Di parlemen Begitu Ya, bisa jadi nyongsep Begitu kan Karena pada akhirnya Tahu sendiri Kalau memang Pak Sandi masuk disitu Kan yang namanya loncat sana Loncat sini Begitu Keren P3 nih Parnoko Hati-hati Pak Sandi Jangan sampai ngasih duit hutangan lagi Takutnya enggak Kepilih jadi Presiden Duit hilang perjumat Ini banyak sekali yang memberikan statement itu Tapi inilah wajar Karena ini adalah Merupakan bagian dari demokrasi kita Kan seperti itu Logika kita Begitu Bagus setiap partai Ngajukan capres 10 capres Tinggal Sandi saja Nanti bos Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Ini Dilema Sandiaga Uno Di Gerindah Mesti cepat lompat ke partai lain Karena kalau enggak Harus keluar puluhan M lagi Untuk capres Prabowo Ya, pada hakikatnya Itulah demokrasi kita Begitu kan Sebagai orang kaya Yang tidak punya elektabilitas Dan popularitas Seperti Pak Sandi Ya, seharusnya mengeluarkan uang Begitu kan Karena pada hakikatnya Pak Prabowo itu Sudah elektabilitasnya tinggi Popularitasnya tinggi Kinerjanya yang baik Di kemerintian Begitu kan Pak Sandi apa prestasinya Kan seperti itu Logika kita Begitu Ini menjadi soal Perubahan bangsa kita Bukan soal siapa yang kaya Begitu Kalau soal yang kaya Mungkin Pak Sandi Menteri yang paling kaya Tetapi perlu diingat Kekayaan itu Tidak bisa menjamin Untuk memilih Calon presiden Seperti itu Logika kita Begitu kan Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Ini agak menarik juga ya Ketum P3 Minta Sandiaga Jadi capres Di 2024 Anies Baswedan Berbicara tentang Ekonomi kreatif ya Tapi tau-taunya Dia di acara P3 Ya seperti ini Ini bukan acara Ekonomi kreatif Tapi acara deklarasi Menurut saya pribadi Acara kempanya Begitu kan Ya mari kita baca Terlebih dahulu Dikutip dari CNN Indonesia PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Atau Partai P3 M. Merdiono Maming Meminang Sandiaga Uno Agar bisa bergabung Dengan P3 Dan bisa menjadi capres Di pemilihan presiden Di 2024 Bahkan dia mengatakan Pernyataan Merdiono Disampaikan saat acara Jalan Sehat Harlah Partai Persatuan Pembangunan P3 Ke-50 Di Malino Provinsi Sulawesi Selatan Bahkan Menteri Para Wisata Dan Ekonomi Kreatif Memparekraf RI Sandiaga Uno Salahuddin Uno Yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerinda Turut hadir Dalam acara tersebut Wah Saya tahu Dalam hal-hal ini Begitu kan Di satu sisi Ya ingin promosi Sebenarnya Ya Apakah tindakan seperti ini Menyakitkan untuk Gerinda Ya bisa jadi Begitu kan Pada hakikannya dikemas Seperti itu Publik sudah paham Apa sebenarnya terjadi Begitu Langkah Pak Sandi Kemana Begitu kan Jelas sekali Pak Fatlizon mengatakan Ya Kalau mau tanya utang Utang yang 50 miliar ke Anis Ya tanya kepada Pak Sandi Kan kira-kira seperti itu Itulah logika yang cerdas Pak Fatlizon Begitu kan Seolah-olah Pak Sandi Ya Lempar batu Semunyi tangan Pada hakikannya Ya Sudah berspekulasi Pak Sandi ke P3 Begitu kan Ini Pak Sandi diberikan izin Dari Pak Prabowo Untuk bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan Untuk mendukung Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Setuju Kata Mardiono Bahkan ya Para peserta Dan tamu undangan Yang hadir di lokasi Kemudian berteriak bersama Sama-sama Menjawab setuju Kader-kader siap Untuk mendukung Pak Sandi Tanya Mardiono lagi Melalui pengeras suara Saat memberikan sambutan Siap Dijawab Para hadirin di lokasi Mardiono Kemudian menyebutkan Prestasi gemilang Dari Sandiaga Uno Adalah Memulihkan sektor Para wisata Dan ekonomi kreatif Di Indonesia Selama 2 tahun terakhir Pak Sandi saat ini Aset nasional Termasuk panglima Yang mampu Mengulihkan dunia Para wisata Lebih cepat Dibandingkan dengan Negara-negara lain Sehingga Indonesia Bisa lebih cepat Dan melaksanakan Recovery ekonomi Setelah dunia Menghadapi pandemi COVID-19 Bahkan kemudian Mardiono Kemudian bertanya Apakah sosok Tokoh nasional Seperti Sandiaga Uno Untuk dipilih Menjadi bakal calon Presiden Maupun bakal calon Wakil Presiden Menurut saya pribadi Ya Sasa aja Berkata seperti itu Tapi di satu sisi Ya publik Sudah tertuju Kepada Pak Sandi Yang selama ini Begitu Yang hanya ingin Ya Ingin menjadi Ngebet sekali Untuk menjadi calon Presiden Kecuali Memang ya P3 itu Masuk kepada Lingkaran dari Para Bowo Begituan Kalau masuk disitu Ya tidak menjadi Masalah juga Tapi perlu diingat Lantas bagaimana Dengan Mohamed Itu yang menjadi Pertanyaan Kan seperti itu Logika kita Begitu Ya Kalau Pak Sandi Masuk ke Partai P3 Lalu kemudian Menjadi calon Presiden Yang menjadi calon Presiden Dan wakilnya Siapa Dari KIB Pak Air Langga Kan tentu Capres Wakilnya kan Siapa Pak Sandi Misalnya Kalau seperti itu Yang disodorkan Ya tidak menjadi Masalah Begitu kan Bahkan ya Kalau tidak Jadi presiden Jadi wakil presiden Pantas atau tidak Bahkan Mardiano Mengaku ya Terus mendorong Tokoh nasional Langilaya Untuk memimpin Bangsa Indonesia Kedepannya Untuk dapat maju Menjadi capres Demi memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Kita doakan Bersama-sama Semua partai Persatuan Pembangunan Berkewajiban Untuk mendorong Dan mengangkat Tokoh-tokoh nasional Kita yang akan Memimpin bangsa Ini ke depan Bahkan Mardiano Menjelaskan bahwa Sudah menjadi Kewajiban Partai politik Sebagai Candra Dimuka Candra Dimuka Para tokoh Pemimpin bangsa Yang akan Memimpin bangsa ini Kedepan Akan kami Menjukan bangsa ini Sekali lagi Kita doakan Pak Sandiaga Unus Al-Huddin Nanti bergabung Dengan partai Persatuan Pembangunan Ini kan sudah ada Lampu hijau Sebenarnya Lantas bagaimana Dengan Pak Prabowo Apakah sakit hati Atau tidak Ini yang menjadi Pertanyaannya Usai menghadiri Acara Jalan Sehat Memparagraf RI Sandiaga Unus Mengucapkan Terima kasih Karena Sedestinasi Wisata Unggulan Sulawesi Selatan Dipilih menjadi Destinasi Anti Gerakan Mager Dan Harlah P3 Dan bahkan Dia mengatakan Bahwa Sandiaga Mengaku Akan menyampaikan Pesan dari Mardiono Dan aspirasi Politik Dari kader Konstitusi P3 Konstituen P3 Agar dirinya Bisa maju Dalam Pilpres 2024 Kepada Partai Umum DPP Partai Gerinda Suparabo Subianto Dan bahkan Tentunya Saya hadir Atas undangan Dari PLT Ketua Umum Dan akan Saya sampaikan Aspirasi Dan pesan-pesan Yang disampaikan Tadi Tentunya Keputusan itu Tak ada Di pimpinan Partai Politik Bahkan Sandiaga Uno Mengajak Semua pihak Untuk menjalani Pesta demokrasi Di pemilihan Di 2024 Dengan penuh Rasa bahagia Dan membawa Keberkahan Bagi seluruh Masyarakat Indonesia Ini kan Sudah terbaca Begitu kan Dengan acara-acara Sudah terbaca Siapa sebenarnya Ya Dikemas dengan Apa Masalah ini kan Kalau ingin Menjadi Calon Presiden Ya tunjukkan aja Jangan setengah-setengah Kan seperti itu Logika kita Begitu Kegiatan Jalan Pagi Yang lakukan P3 ini Dengan kata Pak Sandi Tidak hanya Mendorong Persatuan Dan kesatuan Tapi juga Membawa semangat Menyambut Kontestasi ini Bukan dengan Pecah belah Bukan dengan Aksi yang negatif Dan pesimis Bahkan terkait Pinangan PLT Marino Sangga menyembuhkan Menyentuhkan Tentunya Keputusan dari Para Bosu Bianto Akan dipegang Teguh Bahkan tergait Dengan aspirasi Agar dinya masuk Ke PTK Sandi Agono Mengaku akan Menyampaikan Aspirasi itu Kepada Pimpinan DPP Partai Gerinda Karena yang Akan mengambil Keputusan itu Partai politik Dan gabungan Partai politik Ya berharap Pinangan dari PTK tersebut Bisa semakin Menghangatkan Dan mencairkan Serta membawa Kesejukan di arena Berpolitikan Nasional Dalam kontestasi Demokrasi Pemilu Di 2004 Berihal Capre Sandi mengaku Menyerah Hal tersebut Sepenuhnya Kepada Pimpinan Partai politik Ya itulah Demokrasi kita Begitu kan Tapi tau sendiri Pak Sandi itu Ya digadang-gadang Masuk kepada Apa namanya Diusung oleh Partai P3 Tapi pada Hakikannya Sampai saat ini Kalau ini Muncul spekulasi Masih takut ke Prabowo Ya seperti itu Begitu kan Dalam artian bahwa Ini punya keterikatan Dengan Pak Prabowo Kira-kira seperti itu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hoda Dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hoda Dari Podcast Rakyat ini